Terima kasih. 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 Dimulai dari konsep dasar hingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mengacu pada kurikulum pengajaran, tetapi juga disesuaikan dengan usia perkembangan dan tahapan berpikir anak. Semua pihak di Sekolah Dasar Mutera Bunda adalah pembelajaran. Kami semua terlibat dalam proses belajar mengajar yang berlangsung. Kami percaya kegiatan pembelajaran akan lebih optimal jika didukung oleh semua pihak, termasuk orang tua, guru, dan staff. Ya, rasanya sih bersyukur lah bisa keterima menjadi ketua angkatan. Dulu menyangkannya itu menang itu menang itu dari futsal, karena paling banyak pendukungnya. Ya, tapi tahunnya menang ya seneng aja. Enggak lah, enggak nyogok. Bentuk barisan, jalan, sambil promosiin, nunjuk-nunjukin poster, ngangkat-ngangkat poster sambil teriak-teriak, PSV, partai sukses. Kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Mutera Bunda mengutamakan kebermaknaan. Pembelajaran juga dapat berlangsung dengan baik jika dipandang sebagai sebuah kesatuan. Tidak dibatasi oleh mata pelajaran dan lingkup pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, di sini kami melakukan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan metode integrasi. Selain dapat menyampaikan beberapa materi dalam waktu yang bersamaan, kegiatan yang terpadu juga memudahkan anak memahami materi dengan lebih optimal. Bunda yang dapat, aktivitas, santai! Sekolah Dasar Mutera Bunda merupakan sekolah inklusi. Di sini, setiap anak dipandang sebagai pribadi yang unik dan istimewa. Pembelajaran di Sekolah Dasar Mutera Bunda melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena dengan metode ini, mereka akan merasa dihargai dan mempunyai hak yang sama dengan teman-teman yang lain. Nilai islami pun tidak hanya diberikan saat pelajaran agama. Semua kegiatan pembelajaran selalu dihubungkan dengan nilai-nilai islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Pembelajaran yang bermakna dapat diraih melalui pengalaman dan pengulangan secara simultan. Berangkat dari filosofi inilah seluruh kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Mutera Bunda dilakukan. Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan menjadi prioritas utama kami saat menyusun program pembelajaran bagi anak-anak. Namaku watih. Perasaanku di kelas 2, perasaanku senang. Pelajaran yang disukai adalah sport. Karena sport sangat asik. Karena senang ada pelajaran bola. Cita-citaku menjadi pilot. Buku komunikasi ini berguna sekali untuk memantau perkembangan anak-anak. Ada tugas-tugas yang di luar sekolah ya. Kemudian info-info hari libur gitu. Dan apalagi kalau anak saya kadang-kadang suka tertinggal kotak makanannya atau minumnya. Itu kita bisa menanyakan ke ibunya tanpa harus datang ke sekolah dititipkan pesan di buku ini. Buku komunikasi ini berisi materi yang dipelajari oleh anak-anak. Berguna sekali membantu anak saya supaya dia lebih mengerti apa yang dia tidak mengerti di kelasnya. Itu di rumah saya bisa membantu. Karena ketika berumur 0-15 tahun, saat gimana karakter itu diajarkan sebenarnya, kami tidak mengajarkan karakter itu. Kami disimulasi dari les, kursus, kursus. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah tidaklah dapat berjalan dengan optimal tanpa bantuan orang tua di rumah. Untuk itulah kami perlu melakukan kunjungan ke rumah. Home visit sangat bermanfaat bagi kami untuk menyamakan persepsi dan pola asuh pada anak. Migana dalam sering, anga, ikan dan punggungan, permukaan, mereka dari Estonia, mereka sangat exotik untuk Anda. Jadi ini penting untuk melihatkan tentang apa yang kamu harus menemukan ke dunia yang agama. Tapi itu unik di Indonesia. Jadi itu sangat penting untuk menjuali kita kultur yang digunakan, 勿5 mensenong, musik, tanpa dan kultur yang di luar. Dan juga menemukan ke orang lain. as well anak-anak sekarang kita akan belajar lagu daerah tapi diiringi sama jimbe yang main jim jenjimnya kalian dulu semuanya ya Oh dua tiga mulai Hai yang korang biangko Arunawa kumbe Hai yang korang biangko Arunawa kumbe Hai Hai mereka adalah anak-anak dengan kertas putih yang siap mereka warnai dan coreti sendiri kami menyebut mereka anak karena mereka pribadi-pribadi yang luar biasa dan dipenuhi pengetahuan yang luar biasa kami tidak menyebut mereka siswa karena mereka bukanlah objek pembelajaran mereka juga guru bagi kami dan teman-teman lainnya jayalah mu Tiara Bunda Jaya Halam Mutiara Bunda 1002 Tiara Bunda